Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut 1. SYL Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024 2. KS Sekargaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia 3. MH Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktur Jenderal Prasarana dan Serana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia 3 Menteri terbaik Nasdem, sisanya 1. Busiti Nurbaya 2 sudah out Anda melihatnya ini upaya untuk mendepak Nasdem dari kabinet gak? Pelan-pelan kayak semacam remannya digerus ya Tapi kalau Presiden tidak pernah berucak bahwa Nasdem keluar dari pemerintahan Pak Surya tetap solid mendukung Pak Presiden sekalipun Menterinya gak ada Pak Surya kemudian sempat menyatakan kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah baik itu Bang Plate, baik itu Pak SEL sampai sekarang masih belum dipecat sama Nasdem Kenapa begitu? Dalam hal ini menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para kadernya mungkin yaudah nanti aja biarkan itu keputusan gue itu kan semua keputusan ketungguh Akan mempengaruhi respon masyarakat gak? Di safari-safari politiknya Pak Anes? Tapi antusiasme masyarakat happy dengan orang yang hadir disitu jadi antusiasme mereka lebih memilih orang baru daripada orang lama gitu Hai kembali lagi bersama saya Lily Be On Point Nah kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini itu ramai soal dugaan korupsi yang menyeret mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo Tapi gak cuma itu SEL ini adalah Menteri kedua di Partai Nasdem yang juga berstatus tersangka dalam kurang lebih sekitar satu tahun belakangan ini Apakah ini kemudian akan mengerus elektoral dari Partai Nasdem di kontestasi pemilu nanti kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan Bendara Umum Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni Ini jadi pukulan telakah buat Nasdem? Enggak Masyarakat sekarang ini udah sangat pintar ya walaupun kalau dibilang mengerus gak mungkin mengerus tapi minimal mengurangi iya karena banyak orang yang mungkin melihat situasional sekarang menjelang cawapres ini ke depan 2024 kan asalnya dugaan perkara ini di pihak kita tapi beriringnya waktu kan tinggal beberapa bulan dan orang Indonesia itu kebanyakan pemaaf jadi ya kira-kira berapa bulan akan datang mungkin perubahan akan kembali seperti sedia kalah kalau kita lihat dari kasusnya Bang Plate kemudian sekarang SEL begitu responnya Pak Surya Paul gimana melihat dua kader terbaiknya ini kena kasus korupsi? pertama kaget ya pertama yang pas Juni Plate agak shock karena kondisinya di luar dalam pikiran Bang Surya tapi setelah berproses berjalan ya akhirnya biasa lagi dan ikutilah proses selanjutnya cuman kan di masyarakat menilai bahwa apakah ini politisasi misalnya nah itu aja masyarakat yang bisa nilai kita tidak masuk karena politisasi atau dipolitisasi tapi itulah kenyataannya dan terjadi lagi di Pak SEL dan ini bentuk dimana semuanya pada prinsipnya tidak ada yang bersih jadi setara dalam penyakit penyetaraan dalam pemeriksaan ini kan kalau dicari permasalahan mungkin ada orang yang gak senang baik di dalam maupun di luar terkait dengan Pak SEL ya itu bisa terjadi di semua kementerian tentunya bukan hanya SEL saja semua kementerian pasti berpotensi untuk mendapatkan kesalahan yang kirinya gampang dijadikan satu perkara jadi menurut Anda ini ada upaya untuk mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan SEL di situ ya itu bisa dilakukan pada orang-orang yang tidak suka ya kalau penegakan hukum kan sesuai fakta fakta hukumnya ada tindak pidana ada itu gak bisa dihindari maka proses hukumlah kita hormati dan berjalannya proses hukum berjalan dengan seksama sudah ada penggeledahan heboh sempat dikatakan kabur tapi kemudian akhirnya kembali mengundurkan diri Anda melihat ada apa dibalik ini semua kemarin kan ada pembahasan juga dan Alif Fikri selaku humas dari KPK menjawab ada skenario yang akan dilakukan oleh pihak KPK dalam hal ini mungkin mengumpulkan bukti yang konkret yang tepat supaya pada satu pengumuman itu komplit gitu jadi ada tersangkanya perkaranya apa dengan barang buktinya apa status itu kan edaran surat yang beredar dan edaran surat itu dipastikan benar karena tidak ada yang membantah bahwa itu surat palsu sekalipun KPK sendiri tapi apapun yang terjadi sekarang adalah tindak pidana ada maka kita tidak bisa hindarin lagi tapi Anda merasa dirugikan tidak dengan pernyataan Pak Mahfud orang KPK belum mengumumkan kok sebenarnya masalah rugi atau enggak kan melihat pada tupoksi kerja kementerian sekalipun mungkin mungkin Pak Menko memberikan satu pengumuman agar si tersangka ini diumumkan secara cepat tapi kan pihak KPK belum melakukan itu dan selayaknya harusnya institusi KPK lah yang mengumumkan Pak SEL tersangka tapi kan ini diahuluin ada enggak hubungannya sama soal kasus dugaan pemerasan nah itu dugaan pemerasan yang beredar sekarang ini Pak SEL sendiri kan melaporkan itu kepada Pak Ketua Umum kita-kita ini enggak tahu kita-kita enggak pernah dengar secara langsung tau-tau ramai isu di sosial media nah sampai hari ini pun saya belum ketemu Pak SEL langsung belum jadi ketemu Ketua Umum DPP saya di luar gitu ya tapi komunikasi yang terjadi dugaan pemerasan itu dia sama sekali tidak bicara oke bungkam lah mungkin di samping bungkam terhadap DPP juga enggak mau DPP sendiri tidak kecampur karena yang bersangkutan langsung berperkara yang melaporkan katanya kan kita enggak tahu nih benar enggak yang melaporkan itu SEL atau bukan tapi Pak gini ada beberapa asumsi yang bilang pelaporan terhadap ketum KPK yang kemudian dianggap ini adalah upaya serangan balik dari SEL menjadi isu serangan balik karena kedua belah pihak menjadi berperkara kan diantara kedua belah pihak tapi itu yang bisa menjelaskan nanti pihak polisi secara langsung kita enggak bisa menyampaikan cuman kan ini isu bukan dibuat ya isu terbentuk bahwa antara ketua KPK dengan Pak SEL ini bersiteru tapi kita enggak tahu bersiterunya sampai di mana tapi faktanya faktanya kita belum sampai hari ini belum tahu sebenarnya apa sih terjadi kalau pemerasan itu kan kalau ada dugaan pemerasan berarti kan harus ada alat bukti buktinya di mana proses alat bukti itu diberikan kalau memang ada pemerasan kan muncullah foto di Gor itu ya nah mungkin karena itu tempat umum ya mungkin pertemuan itu sifatnya hanya formil mungkin saja tidak tidak selayaknya kayak direncanain tapi kan foto itu mempunyai makna maknanya banyak sekali nah itu lagi nanti bisa dibuktikan dalam proses hukum yang di kepolisian nah hampir ini kita belum dapat tapi gini sebagai Wakil Ketua Komisi 3 juga ya maksudnya yang membidangi hukum melihat proporsi KPK disitu ada Ketua dan juga kemudian ada orang yang juga dianggap sedang berperkara disitu bertemu itu kan dianggap melanggar kode etik seharusnya seharusnya dewas bertindak tapi sampai sekarang juga diam-diam aja kalau Anda posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 gimana? atas pengakuan Pak Firly kan bahwa pertemuan itu dimana Pak SEL belum berperkara nah pengakuan itu kan akhirnya bisa dijelaskan nanti pada saat penyelidikan di kepolisian apakah itu foto setelah berperkara atau tidak nah kita pihak luar ini menunggu posisinya sampai dimana penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan akhirnya bagaimana dan apa ini kan masyarakat nunggu kita aja nunggu sampai dimana ini apakah ini sebagai edukan pemerasan benar atau hanya isu kan kita belum tahu nih dan belum ada laporan bahkan ke internal Nasdem soal itu enggak ada sama sekali enggak ada Pak Surya kemudian sempat menyatakan kita harus tetap mengedepankan asas peraduga tak bersalah baik itu Bang Plate baik itu Pak SEL sampai sekarang masih punya KTA-nya Nasdem masih belum dipecat sama Nasdem kenapa begitu? itu kan kebijakan Ketua Umum ya dalam hal ini menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para kadernya mungkin masih menjadikan bahwa lah dia masih kader gue yaudah nanti aja biarkan itu keputusan gue itu kan semua keputusan KTA-umum bukan keputusan kita-kita tapi KTA-umum lah yang memutuskan dipecat atau tidak tiga tiga menteri terbaik Nasdem sisanya satu Musiti Nurbaya dua sudah out Anda melihatnya ini upaya untuk mendepak Nasdem dari kabinet gak? ah itu kan secara politis ya melihat bahwa pelan-pelan kayak semacam teremannya digerus lah tapi Pak Surya tetap pada pendiriannya bahwa mendukung Presiden sampai masa akhir jabatan beliau sebagai Presiden 2024 sekalipun menterinya semua gak ada meskipun habis meskipun habis kenapa bisa kecuali kecuali Presiden sendiri yang mengumumkan Nasdem keluar dari koalisi ya ngusirlah secara langsung kalau itu memungkinkan kita keluar dari pemerintahan tapi kalau Presiden tidak pernah berucak bahwa Nasdem keluar dari pemerintahan Pak Surya tetap solid mendukung Pak Presiden sekalipun menterinya gak ada kenapa bisa seperti itu? gak ngerti karena ketua umum saya ini unique person sebagai ketua umum selama komitmen bersalahman tangan tetap teguh kalau ada hal di jalan kepleset lah menterinya selama Presiden tidak mengucapkan Nasdem keluar dari koalisi secara langsung dari Bapak Presiden maka Pak Surya menganggap bahwa tidak ada problem apapun dengan pemerintahan tapi kalau Anda melihatnya ini murni kasus hukum atau ini politisasi hukum? kalau ngomong fakta hukumnya ada maka ini murni penegangan hukum kita gak bisa bilang politisasi lah atau dipolitisasi enggak kalau fakta hukum tindak pindahannya ada maka ini fakta hukum oke ini menurut Anda ini adalah fakta hukum bukan politisasi hukum meskipun orang-orang berpikiran apakah mungkin ini ada urusannya ketika Nasdem adalah partai pertama yang mendukung Anies Baswedan kala itu sehingga membuat Pak Jokowi kurang berkenan kan akhirnya Pak Jokowi menyampaikan itu secara terbuka ada tiga calon ada Anies ada Ganjar ada Prabowo dan itu fakta bahwa bukan ketidaksukaan atau mungkin tidak welcome dengan seorang Anies Baswedan akhirnya Alhamdulillah sekarang Pak Presiden mengakui ada tiga calon disini sekarang dan calon pertama kita lah yang memiliki Cawapres oke kalau soal pencekalan SEL yang gak boleh keluar negeri keluarga-keluarganya juga dicekal begitu sampai kemudian sebelumnya Pak Surya juga sempat meminta Pak Mentan untuk mundur ini memang upaya untuk kalau Anda melihat Pak Surya untuk melindungi Partai Nasdem dari kemudian asumsi jangan sampai kemudian orang berpikiran nanti ada upaya kabur dan sebagainya enggak Pak Surya minta yang bersangkutan mundur karena yang bersangkutan sendiri sebenarnya yang minta mundur oh gitu iya walaupun kan banyak di luaran bahwa Pak Surya minta mundur tapi ini upaya Pak SEL sendiri agar partainya tidak kena imbasnya dan terkait dengan cekal yang dilakukan oleh KPK mungkin ada indikasi pidana terkait dengan keluarganya tapi kan pencekalan bukan berarti ada tindak pidana tapi pencekalan itu upaya untuk agar mereka-mereka yang dianggap dugaan ada tindak pidana untuk tidak keluar dari areal Indonesia untuk lebih gampang kalau dipriksa gampang dipanggil kan bisa dikatakan gini ini dua kader terbaiknya Nasdem yang kesandung kasus korupsi mungkin secara tidak langsung akan jadi pukulan bagi Pak Surya tapi kemudian apakah jadi berlanjut sampai kemudian Nasdem juga menawarkan bantuan hukum terhadap keduanya dan juga soal perlindungan akan seperti apa untuk saat ini bantuan hukum belum ya karena Pak SEL sendiri sudah punya lawyer Pak Febri ya Pak Febri dan satu lagi ada seseorang ya saya lupa namanya tapi untuk bantuan hukum dari partai belum belum oke kalau soal Anda lagi sebagai anggota komisi 3 kabarnya DPR mau manggil KPK ya terkait kasus ini kan sekarang lagi reses nih masuk lagi tanggal 1 November biasa masa sidang nanti setelah masa reses biasanya kita panggil mitra kerja semua mitra kerja kita panggil sekaligus memanggil KPK terkait dengan rapat kerja bersama yaitu dengan kinerjanya dan bertanya tentang apa yang terjadi saat ini ini nanti masih lama nih tanggal 1 baru Pak Febri akan dipanggil secara khusus? KPK ya bukan Pak Febri KPK yang akan kita panggil rapat kerja seperti biasa dan sekaligus bertanya tentang apa yang terjadi sekarang ini oke kalau dikatakan gini ini akan menjadi satu kasus yang cukup besar karena gak cuma soal pertaruhan bagaimana kasus ini dibuka terang-bendarang di KPK tapi juga di kepolisian ada melihat kasus ini akan menjadi satu bola liar yang akan jadi semakin besar kemana-mana atau gimana? ini kalau salah besar atau enggak kan tergantung prosesnya kita berharap jangan sampai besar dan tidak berharap lebih dari situasional kalau airnya besar kan yang rugi adalah pemerintahan nah bagaimana cara penengahan dalam kondisi ini yang bisa menengahi dalam kondisi sedangkan tindak dugaan tindak pidana yang dilakukan mungkin belum dikategorikan benar atau juga dikategorikan tidak kita sambil menunggu proses dari kepolisian dan KPK fokus tetap pada perkara tindak pidana dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pak ESL jadi sama-sama berjalan dengan institusinya masing-masing KPK berjalan polisi berjalan nah sekarang ini bagaimana publik menunggu dari hasil-hasil perkara dugaan perkara yang dilakukan oleh masing-masing institusi baik dari kepolisian menerima pelaporan dari seseorang ataupun KPK yang sedang menyelidiki dengan tindak pidana yang dilakukan Pak ESL tapi bagaimana kalau Anda melihat kasus ini apakah kemudian akan dibuka secara terang-benderang oleh pihak kepolisian maupun juga di KPK karena kan kalau kita lihat di kepolisian pun melibatkan Kapol Restabes Semarang di situ yang juga kemudian dianggap sebagai ponakannya dari Pak ESL jadi artinya istrinya iya istrinya suami dari istrinya ponakannya akan jadi menyeret terlalu banyak pihak bagus ini harus terbuka kalau sidang sambo aja bisa terbuka untuk umum kenapa enggak perkara ini karena ini melibatkan publik melihat secara langsung terbuka aja transparansi itu penting karena jangan sampai ada udang dibalik bakwan yaudah terbukanya why not gak ada yang harus ditutup jadi anda merasa kalau memang bahasa yang gini kalau memang ada politisasi akan kelihatan kalau gak ada akan kelihatan betul murni hukum akan ketahuan atau enggak gitu kira-kira kira-kira kayak begitu nanti yang menilai masyarakat bukan kita-kita yang menyampaikan bahwa ini politisasi wah tindak pedananya ada gimana politisasi tapi kalau keterbukaan secara terbuka-bukanya proses ini senang kita oke pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai dan juga amin pasangan yang didukung oleh Mas Dem Bung Anis dan Bung Muaim Iskandar pasti ada tetapi sebaru mana pengaruh ini ketika masyarakat yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan saya yakin salah-salah bukan memberikan efek yang negatif Insya Allah barangkali justru akan mendapatkan sesuatu empati barangkali kalau memang dilihat pendekatannya ini secara terus terang terbuka dimana salahnya dan sebagainya tetapi sampai saat ini harus saya katakan kita berikan kesempatan dan penghormatan kita kepada aparat penegak hukum yang akan berproses nantinya mungkin kepada pengadilan hingga menjadi suatu hukuman tetap apakah itu bebas apakah itu mendapatkan hukuman semuanya kita hargai Anda sendiri melihatnya gitu tergerus pasti tapi tidak terlalu minimal ada waktu lima bulan mudah-mudahan masyarakat Indonesia tidak melihat pada perkara yang sedang lagi ramai ini kan kalau sudah pemilu kan orang konsen gimana caranya nyoblos dan siapa yang akan dipilih konsen itu konsen masyarakat cuma itu tidak melihat bahwa ini partenya karena berperkara enggak menurut Anda itu enggak akan berpengaruh enggak enggak berpengaruh besar oke kalau terhadap koalisi perubahan yang kemudian melihat disitu ada posisi Anies kan bagaimanapun Nasdem itu adalah partai pertama yang mendeklarasikan Anies jadi kalau melihat Anies itu meskipun dia tidak terafiliasi ke partai manapun pasti melihatnya representasinya ke Nasdem gejolak yang ada di internal Nasdem ini kemudian melihat akan mempengaruhi respon masyarakat enggak di safari-safari politiknya Pak Anies kalau dilihat sekarang beberapa kali Anies imin jalan contoh kemarin ke Makassar ke Bandung walaupun di Bandung ada larangan tiba-tiba mendadak tempat yang harusnya sudah oke tiba-tiba dibatalin gitu ya tapi antusiasme masyarakat itu seperti biasa aja dan mereka happy dengan orang yang hadir disitu dan melihat langsung dan keramaiannya begitu membludak nah itu antusiasme yang tidak berpengaruh pada perkara-perkara yang kelihatan di TV orang kadang bingung ini apa sih maksudnya jadi menurut saya sih jadi antusiasme orang dengan melihat calon-calon baru biasanya mereka lebih memilih orang baru daripada orang lama oke kasus yang terjadi pada partai Anda dan dimana juga di saat yang sama ini masuk ke tahun politik Anda juga akan kembali maju lagi nyalek lagi di dapil katakanlah dapil neraka itu Jakarta 3 yang kemudian pesaing-pesaingnya agak lumayan heboh di sana ini bikin Anda cemas gak sih? enggak mungkin yang lain yang cemas kenapa gitu? cemas karena saya tapi kalau Anda enggak ya? Anda enggak enggak ngerasa kemudian kasus ini akan mempengaruhi para pemilih Anda di dapil Anda enggak enggak gimana? ini pengalaman ya cerita bahwa 2013 pertama kali saya masuk nyalek ya survei aja enggak ada Nasdem enggak enggak lolos calegnya apalagi tapi saya berhasil lolos di situ dan di periode kedua dengan konsep kampanye yang agak sulit karena bersamaan dengan Pilpres dan bekerja dengan sebaik mungkin menjadi politisi yang agak ekstrim melakukan satu pembelaan kepada keadilan misalnya dan berhasil bukan kepedean tapi ini fakta bahwa Dapil 3 punya duit aja belum tentu lolos kalau enggak punya duit makin enggak lolos nah itu pribahasa di Dapil 3 makanya kalau dibilang Dapil neraka itulah faktornya punya duit aja belum tentu lolos bagaimana enggak punya duit tapi Anda punya popularitas yang luar biasa Anda punya jumlah followers yang enggak main-main bahkan selebgram aja bisa dibilang kalah sama Anda dan kemudian salah satu kalau kita memperhatikan media sosial ada satu kasus hukum dikit-dikit mention Anda kalau enggak mentionnya Hotman Paris minta bantuan kedua orang itulah paling enggak ini memang bagian dari strategi marketing Anda sebagai politisi yang lagi mau nyalek lagi atau memang ya itu bagian dari tanggung jawab dan tugas Anda sebagai anggota DPR enggak lah kan saya bikin begituan dari 2 tahun terakhir bukan berarti pada saat mau kampanye enggak saya ngalir aja saya enggak punya konsultan hukum terkait dengan branding saya tidak punya orang yang harus memastikan bahwa ini butuh keadilan yang saya punya dalam masyarakat yang langsung mendm saya secara langsung untuk meminta keadilan itu benar tapi kalau konsultan enggak ada saya tapi kalau dikit-dikit orang ada berperkara nyolek bangsa Roni nyolek bangsa Roni ini itu enggak ribet ya enggak enggak jadi perkara yang kiranya butuh dukungan kepada publik no viral no justice itu benar jangan salah jadi harus viral dulu harus viral dulu ini contoh yang kemarin anak-anak anggota DPR yang apa namanya sampai menceder mening apa mukulin pacarnya itu bayangin dong awalnya polsek di daerah Surabaya entah apa namanya salah satu polsek meninggal dikarenakan sakit lambung kan gila itu saya protes ke Mabes gimana lu bisa bilang orang meninggal gara-gara lambung tapi video yang beredar itu adalah orang yang disiksa nah dari situlah saya posting oke dari situlah saya langsung komunikasi dengan Kapolres maka itu dalam waktu singkat 1x24 jam si pelaku langsung ditahan kalau itu gak ada urusan yang pada pil anda ya gak ada gak ada urusan itu Surabaya jauh banget gitu tapi saya fokus gimana fungsi kerja saya bisa bermanfaat bagi orang banyak di Indonesia mau dimanapun saya bekerja untuk memberikan rasa keadilan yang mereka butuh untuk saya saya akan lakuin itu dan saya gak perlu kontak lebih dalam saya cuma nge-tag aja kepada pihak terkait misalnya misalnya dengan kepolisian saya nge-tag aja Kak Polri itu tim media sosialnya Kak Polri itu secara langsung mem-mention mentionan itu langsung ditindaklanjuti itulah hebat ya iyalah yang mention anda yang mentionnya makin ketua komisi 3 bisa manggil Kak Polri ke DPR ya jadi gini jadi gini jadi saya sampaikan kepada Pak Polri langsung bahwa bila mana saya sudah mention tolong anggota segera selesaikan tugas tanggung jawabnya kenapa karena kalau tidak membuat jadi viral kalau benar dalam kondisinya gak apa-apa tapi kalau salah diperlakukan orang tidak menerima keadilan itu sirna banget sayang gitu tapi lah dulu sekarang polisi responsibilitasnya kuat ya itu tadi pokoknya kalau saya udah mention yang tragis dan butuh perhatian publik untuk mengawasinya polisi the best menegakkan keadilan itu jadi misi anda kah? sangat kenapa gitu? ya karena dulu kan saya nih gembel butuh keadilan juga tidak semua orang mendapatkan keadilan kenapa enggak sekarang saya punya kuasa dan masyarakat bisa memanfaatkan saya untuk melakukan permintaan keadilan melalui sahroni udah bisa jalan aja tanpa satu rupiah pun itu gak bikin anda ribet? enggak kerjaan anda sebagai anggota dewan kan enggak sedikit anggota dewan kan kerjanya seminggu tiga kali rapat ya ini kan 24 jam permintaan segala macam dengan suasana keadilan dan butuh virang kenapa? karena no viral no justice nah itu dia popularitas yang terlalu besar itu kan kadang jadi pisau bermata dua ya bisa kemudian itu menguntungkan anda bisa juga itu kalau gak hati-hati mencelakai anda anda ngerasa gitu enggak? pasti tapi itu resiko tidak semua harus kita terima dengan dengan narasi yang selalu positif pasti ada negatif ya dan semua orang yang gak suka dengan saya pasti pasti dia kan menunggu menunggu sarong ini salah nih keplesetnya apa nih? nah dengan itulah kita harus tetap menjaga bahwa jangan melakukan semena-mena yang penting saya melakukan dimana orang butuh keadilan disitulah saya hadir oke anda kan bisa dikatakan dulu orang yang mohon maaf nih orang yang tidak tidak berada sampai kemudian orang yang berdaya begitu tapi orang juga kan bilang gini iya no viral no justice tapi no money juga no justice gimana tuh anda melihat itu? no itulah buktinya kalau viral gak ada no money selesai dengan seksama tapi kalau no justice pasti ada money-nya nah itu republik kita dan itu harus kita akui dimana perlakuan terkait dengan apa yang dilakukan untuk pembenaran walaupun dia salah money talk tapi kalau viral di ruang publik no money tapi populeritas itu membantu anda gak untuk kemudian menjadi semakin populer kemudian menarik perhatian masyarakat tidak pil anda gitu menjadi populer sebenarnya orang mana sih yang gak seneng tapi menjadi populer menjadi sulit ruangnya jadi kecil orang pasti memperhatikan tapi saya prinsipnya perjalanan dalam sekarang ini bagaimana caranya orang memanfaatkan saya untuk mencari keadilan popularitas saya gak pikirin mau naik syukur gak juga apa-apa yang penting saya kerja ikhlas aja jadi gak ada hal terkait dengan mencari-cari gitu gak ada saya gak di partai juga saya gak ambisi dan gila jabatan saya gak anda gak cuma dikenal sebagai seorang politisi tapi juga lebih ke seorang seleb gerambah kan orang yang kemudian dianggap populer di media sosial kalau dikatakan bicara modal untuk kampanye artinya ini sangat meminimalisir modal anda sangat sangat tapi bukan berarti gini ya ini yang salahnya kebanyakan politisi yang merasa sudah terkenal tapi dia mengurangi upaya untuk memperkenalkan di level bawah kalau saya enggak tetap jadi jalan aja walaupun tetap populer tetap merakyatnya wajib jangan dihilangin jadi tetap aja jalan normal gak ada oh udah terkenal ini jangan salah salah gak balik ke dapil itu salah ya salah salah problem utama dapil anda itu kira-kira apa banyak problemnya sih kalau di Jakarta enggak terlalu kayak di daerah daerah kan butuh pendidikan yang cukup tapi Jakarta orang berpendidikan semua oke banyak kan ya butuh perhatian perhatian apa kalau udah di pelosok daerah Jakarta Barat itu di ujung kayak semacam kayak air bersih terus jalanan yang perlu yang memang perlu pengaspalan terus bagaimana mereka dapat perhatian dari pemerintah daerah ya dorongan-dorongan itu yang kiranya mereka menyampaikan aspirasi dan kita upaya pada orang-orang yang memang kita bisa komunikasi untuk memperhatikan lebih di tempat saya biasanya untuk kedapil dari 2013 benar ya bang jadi anggota dewan sampai 2023 memasuk 2024 orang pertanyaannya gini gila udah selama itu perubahan apa yang dibawa Ahmad Saroni banyak banyak kalau yang ekstrimnya adalah sejarah membuat satu event internasional formulai yang semua orang takut untuk bertanggung jawab Saroni hadir disitu untuk melakukan satu sejarah bahwa republik kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin walaupun daya politiknya begitu besar tapi saya karena ikhlas jalanin dan alhamdulillah berhasil itu contoh yang simple yang daya upaya semua mata memandang politik menjatuhkan dengan segala cara seorang Saroni siapa sih bukan seorang siapa tapi karena saya melakukan dengan ikhlas saya berhadapan dengan para dewa-dewa politik di negeri ini karena saya junjungannya karena negara aja saya bukan karena diperintah seorang Surya Palo misalnya enggak prinsipnya bahwa eh Rony kok bantuin itu bagaimana caranya itu berhasil itu pesannya Pak Surya ini maju lagi apa kemudian target utama paling enggak ketika nanti Anda terpilih ya itu nanti masalah setelah terpilih kembali di periode ketiga jabatannya adalah langsung pada ketua umum yang merintahin mau jadi apa aja kita enggak bisa bilang ketum boleh enggak saya ini enggak bisa tuh tapi ngapain katanya Anda mau maju DKI 1 siapa bilang enggak ya enggak ada enggak ada uang saya majunya mau jadi presiden tapi karena udah ditunjuknya Anies yaudahlah saya nunggu aja 2029 enggak ada saya kepingin gubernur enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada oke sekarang saya mau masuk ke pertanyaan cepat kalau Anda kembali menang ke Senayan semangat apa yang ingin Anda tawarkan semangat untuk bisa berbagi dan mendapatkan manfaat buat mereka-mereka yang butuh keadilan oke sebutkan kebutuhan masyarakat Indonesia lima tahun ke depan tiga poin sembako murah pendidikan gratis dan pelayanan publik harus menjadi prioritas untuk masyarakat yang kurang mampu oke Ahmad Saroni adalah sosoknya? terbaik Surya Palong adalah sosoknya? ketua umum paling hebat Anies Baswedan adalah sosoknya? presiden 2024 Ganjar Pranowo dan Prabowo Subian Pak adalah sosoknya? nasionalis yang luar biasa juga dua-duanya oke terima kasih Ahmad Saroni sudah bergabung di Limpi Arbain itu dia tadi obrol saya bersama Ahmad Saroni kita ketemu lagi di episode selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati Nivi On Point